Saya tulis ulang lagi tadi yang sebelumnya kita peroleh bahwa jarak terdekat itu di kwadrat ya di square ya sesuai dengan ini adalah sigma mulai dari 1 sampai n dari yi ini datanya Min A Min B X I yang di kwadratkan ini D nya kemudian kita ingat bahwa tadi agar mencapai minimum itu berarti persamaan ini harus kita turunkan ya nanti nanti kita turunkan ke A kemudian kita turunkan ke B ya Kalau kita turunkan ke A yaitu kita turunkan ke A maka diperoleh D kwadrat secara parsial diturunkan ke A maka ini harus sama dengan 0 ya ini syarat minimum Itu sama dengan kita lihat kalau kita turunkan ke A seperti dulu waktu div in ya hasilnya adalah Ini pangkatnya 2 ini ada negatifnya ya jadi ini turunkan 2 Sigma 1 sampai n Ini diturunkan YI Min A Min B X I Pangkatnya jadi turun 1 Kalikan turunannya yang ada dalam kurung di dalam diturunkan ke A ya jadi ini turunkan 1 kali ini ya kali ini pangkatnya turun 1 dikalikan dengan yang di dalam kurung ini diturunkan ke A ini diturunkan ke A berapa turunannya adalah Min 1 jadi disini adalah Min 2 begitu Ini harus sama dengan 0 ya Dari sini kita bisa Peroleh Min 2 nya karena ini sama dengan 0 ya Min 2 nya kali 0 berarti sehingga tinggal ini 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 ya saya tulis menjadi Sigma Min 2 nya saya kalikan dibagi Min 2 ya jadi tinggal 1 tinggal ini aja YI Min Sigma A Min Sigma B X I Ya sama dengan 0 Nah ini sigma A mulai dari 1N berarti isinya A 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 sebanyak N kali Apa artinya A ditambah A tambah A tambah A N kali berarti ini sama dengan N kali A ya nantinya begitu Nah sekarang Sekarang Turunan Terhadap B Ya ini ke A Sekarang ke turunan ke B yaitu D kuadrat ke B sama dengan 0 juga Itu hasilnya adalah D dari D dari D dari D dari Sigma 1 sampai N YI Tadi yang ini Min A Min B X I Pangkat 2 Ya Ya Begitu Begitu Oke Hasilnya adalah Kita lihat disini Kita turunkan ke B Kalau tadi kita turunkan ke A Yaitu berarti disini adalah 2 2 2 Kali YI Min A Min B X I Kali turunannya yang dalam kurung ini adalah Turunannya Min X I Ya Dikalikan Turunannya adalah Ke B adalah Min X I Ya Sama dengan 0 Min 2 Ya Min 2 Itu Kalikan atau dibagi Min 2 Karena ini sama dengan 0 Berarti bisa YI Min A Min B X I Kali X I Sama dengan 0 Ya Maaf Sigma nya Lupa Ya Sigma nya Lupa Ya Turunannya adalah Ini masih Sigma Ya Ini juga masih Sigma Nanti tidak Liru Ya Sigma dari ini Ya Ini Ya Oke Begitu Nah Tinggal berarti Sigma YI Kali X I Ya Sama dengan Sigma YI Kali X I Kemudian yang ini Min Sigma A X I Min Sigma A X I Min Sigma A X I Kemudian Dikurangi Min B X I Kali X I Min B X I Quadrat Ya Ya Sama dengan 0 Ya Oke Dari situ Dari Persamaan yang Tadi mana itu Ini Ya Dari persamaan ini Kita lihat Ya Dari Persamaan Sebelumnya Dari persamaan sebelumnya Dari persamaan sebelumnya Yaitu Turunan Ke A Ya Yang ini Maka Kita lihat Di sini Sigma A itu adalah Sama dengan A plus A plus A plus A plus A Dari 1 sampai N Artinya apa A nya jumlahnya N Berarti Ini adalah N kali A Ya Jadi di sini Ini Sigma A itu adalah N kali A Jadi Saya tulis di sini Sigma YI Min Sigma A Min Sigma B X I Sama dengan 0 Yang ini adalah N A Ya Kemudian kita tulis kesana semua yang minus tinggal sigma YI Jadi artinya apa Ini kita tulis Ini Pindah kesana jadi positif semua Yang ini di luas kanan Jadi saya tulis di sini N kali A Plus Sigma B X I Sigma B X I Sama dengan sigma YI Begitu Kemudian di sini N A ya Ini kita sudah tahu Kemudian dari sini Kita bisa tulis yang minusnya adalah Ini kesana semua Tinggal ini Maka Maaf Ini Ini Ya Keliru saya YI kali X I Ini A kali X I ya Maaf Saya keliru ya A nya lupa A kali X I ya A kali X I ya Maaf Saya lupa Ini tadi Min A kali X I Nah Sehingga di sini Yang Yang Negatif-negatif Taruh kesana Tinggal yang ini Maka di sini Tulis Ada Dari sini Kita lihat Saya panah di sini ya Ya Dari sini Kita tulis Bahwa Sigma A X I Ditambah Sigma B X I Ini ada Sigma nya Maaf Ada Sigma nya Ya Maaf saya keliru terus Menulisnya Mungkin Enggak boleh Alasan Buah saya Sigma B X I Kuadrat Jadi Dikurangi Sigma B X I Kuadrat Ya Nanti Enggak keliru Saya Tulis ulang Jadi Sigma B X I Kuadrat Sama dengan Sama dengan Y I X I Ya Sigma X I Kali Y I Ya Begitu Nah Dua ini Kita peroleh Apa namanya Kita olah Dari dua persamaan terakhir Ini nanti kita olah Untuk mendapatkan A dan B Ya Nah Sekarang kita lihat dari sini Ya Dari pertama persamaan ini Maka N A adalah Dari persamaan ini N kali A Sama dengan Sigma Y I Dikurangi Sigma B X I Ya Sehingga A nya adalah Sama dengan Seper N Ini kesini jadi Per ya Sigma Y I Dikurangi Sigma B X I Begitu Ya Ya Sehingga disini Apa namanya B nya bisa keluar itu Ya A Sama dengan Seper N Sigma Y I Dikurangi Dikurangi Seper N Sigma 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 X B X I B X I B X I B nya bisa keluar Karena konstan B X I Ya Kita lihat sendiri Jumlah Y I Dibagi N Itu adalah Rata-rata Ya Jadi kan rata-rata Jadi ini Jumlah data Y Itu Dibagi N Itu berarti Rata-ratanya Ya Atau ini Saya tulis dengan Biasanya Ditulis Eh Maaf Ya A nya Ditulis dengan I Ini Ya A Kemudian Jumlah Dari B nya bisa keluar Ya Sigma dari X I Dibagi N Itu berarti Rata-rata Dari X Jadi kita tulis B dari X Ini Nah Jadi nanti kita mencari Rata-rata Jumlah Y Rata-rata Jumlah X Ini ada semua dalam data Dalam Penelitian Kita Gitu Nah Kemudian dari A ini kita masukkan ke Eh Persamaan Yang mana tadi Ya ini Persamaan disini AXI Ya Nilai A dimasukkan ke persamaan sebelumnya yaitu yang ini ya yang ini A nya masuk ke sini ya A nya masuk ke sini ya A nya masuk ke sini ya A nya masuk ke sini Sehingga di sini Sehingga di sini kita peroleh Sigma Sigma A nya adalah yang ini A nya adalah yang ini Atau yang ini ya sama saja XI dikalikan seperen ini ya Seper N Kali Sigma Sigma YI Min Sigma BXI Begitu BXI Plus BXI BXI kuadrat Ya B nya bisa keluar ya B Sigma XI kuadrat B Kemudian Sama dengan Sigma Sigma XI tambah YI ya Itu sama dengan Sigma maximum Terima kasih.